Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama buluah channel kesempatan video kali ini saya ada kedatangan upcx dengan keluhan ada sedikit kendala jadi dia ini ceritanya dia nyemprot dari filter sini teman-teman lebih dari sini jenis kamu dari sana nyemprot di sini itu pakai carbo cleaner katanya ya dia datang katanya dia nyemprot ini terus apa namanya tiba-tiba sedotannya tuh masuk ke sedot ke dalam teman-teman jadi dia datang ke sini dia datang ke sini terus minta diambil lagi gitu loh nah bagi teman-teman yang punya kasus seperti ini pokoknya jangan sampai terjadi ya karena ini berbahaya sekali ya teman-teman sekarang kita membuka dulu ya kita membuka dulu ini ini dia kita buka dulu filternya kita buka dulu filternya nanti kita lihat apa penyebabnya ya ini berbahaya sekali teman-teman untung saja ini enggak masuk ke dalam gitu boleh dilihat ke sini kamu dari sini dari sini ya kita buka dulu filternya nah boleh dilihat segini teman-teman nah hampir saja ya hampir saja nih kita buka lagi kita buka lagi nah ini dia teman-teman tuh ketinggalan di dalam ya ini ketinggalan di dalam tuh jadi dia selang selang itunya masuk kedalem ya tuh aduh berbahaya sekali berbahaya sekali ini dia tuh aduh 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 tuh nih jadi selang dari carbo cleaner itu masuk kedalam teman-teman dateng eh apa namanya keadaan gasnya narik ya karena kan dia posisi koin kebuka ya koin kebuka dan untungnya sama dia itu enggak digas kalau digas otomatis ini masuk lagi ke dalam teman-teman nyelip ke klep gitu loh untungnya ini masih bisa ketolong jadi untuk peringatan teman-teman yang masih menggunakan cara seperti ini ini hati-hati ya karena rawan sekali ini masuk kedalam teman-teman iya kalau misalkan masih nyelip seperti ini ya kalau dia misalkan sampai masuk ke klep waduh repot lagi tuh urusan tuh oke jangan cuman gara-gara duit Rp50.000 atau Rp60.000 kita service ke bengkel kita mau service sendiri dengan cara disemprot dari filter terus bisa habis duit ratusan ribu bahkan jutaan gitu loh jadi cuman masalah seperti ini oke saya rasa sampai sini dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe comment like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh